Nah kebanyakan juga kendala kalau saat Moto vlogging di motor posisi riding kayak gini Itu kendala adalah suara yang gak jernih karena kalah dengan suara angin guys Do you want to know? Terima kasih telah menonton What's up guys? Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Jovan Gledek Hari ini saya mau bikin video review Review moto vlogging pakai HP Nah jadi ini adalah moto vlogging pertama saya Posisi sambil riding guys Jadi saya pikir mau lebih banyakin Ngevlog sambil riding bersama si babi Biar ada penyegaran lah Lanjut ke topik Saya sebelumnya dari beberapa hari kemarin ngetes Udah jadi hasilnya jelek Jadi suara kalah sama angin Terus suara audio yang ada di terekam Itu juga kecil Padahal waktu pengetesan tanpa posisi riding di rumah Suaranya jelas Nah jadi analisa saya kemarin-kemarin Saya coba suaranya kecil dan kalah sama angin Itu karena si mic clip onnya saya langsung colok ke kamera Jadi rekaman suaranya itu langsung ke video Nah jadi ini pengetesannya saya colok Mic clip onnya itu di HP pakai aplikasi perekam suara guys Rasanya suara pasti lebih jelas dan lebih jernih Nah kalau untuk suara angin Saya udah akalin Saya beli fury wind seal Fury wine seal Wine apa wind ya Jadi udah pakai fury wine seal Alias dead cat Yang bulu-bulu itu Jadi dia fury wine sealnya kecil guys Seukuran clip on Jadi posisinya saya masukin ke dalam bagian helm Di dagu Persis di Gua bibir saya Nah jadi ini Pengetesan Pengetesan video vlogging sambil ridingnya ini Kalau bagus Akan saya upload Dan di dalam video ini juga Saya sekalian akan Lampirin review tutorial videonya Posisi clip onnya Clip on merek apa Terus pakai fury wind seal yang seperti apa Posisinya taruh di mana Di bagian dalam helm Dan by the way Ini pun perekamannya saya Nggak pakai action cam guys Ini perekamannya pakai HP juga Jadi ada 2 HP Satu HP adalah untuk merekam Nanti audionya Nggak akan saya Ambil yang di video Jadi saya anggap Ambil video Bisu aja Jadi Satu HP lagi adalah Khusus untuk Perekaman audio Pakai aplikasi Perekam suara Nanti tinggal Pakai aplikasi Editor video Digabungin aja Video sama Suaranya Soalnya itu Sudah saya tes Beberapa Opsi Beberapa eksperimen Intinya langsung Mikro Mi clip onnya Colok ke Kamera HP Ataupun Kamera video Nah Itu suaranya Kurang bagus Kecil guys Nah untuk video Kenapa saya pakai HP Karena Mungkin pakai action cam Sudah terlalu Mainstream Padahal Saya nggak sanggup Beli action cam guys Jadi HP Yang untuk Rekam video ini Saya pakai HP Realme 6 Jadi pakai Chin mount helm Yang untuk Di dagu guys Sama kayak Untuk action cam gitu Tapi holdernya Khusus untuk HP guys By the way Ini kita Di jalan Tanggerang Daerah Soekarno-Hatta guys Ini udah Jalan Akses Menuju Bandara Sebelah kiri Kita nanti Bandara guys Ada yang Kangen Bandara Suta kah Disini Nah untuk Videonya Sendiri Gan Kan Kan posisi Kita riding Pakai motor Spot firing Kan Rada Nunduk Jadi Tunggung Nunduk Terus maju Ke depan Kok ke belakang Nah untuk Motor saya sendiri Si Babu ini apalagi udah Shock depannya turun 2 cm guys Jadi lebih rendah Jadi kemarin sempat-sempat waktu eksperimen Pertama beberapa kali Hasil video juga gak bagus Karena penyesuaian posisi Montingnya Belum dapet yang pas Kerekamnya aspal Ngeliat motor di depan sono Yang keliatannya cuma bannya doang Nah kalau ini feelnya Saya bisa keliatan ya saat ini Bagus sih Oke Jadi mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang kebetulan Mungkin nyari info Yang mungkin mau Mulai Vlogging pertama Tanpa harus bermodal action cam Jadi cukup pake hp aja guys Jadi jangan skip video saya Karena Setelah video ini Ada tutorialnya Saya langsung kasih hasil Rekaman video dan audionya dulu Supaya Untuk memastikan Bahwa informasi Bahwa informasi Vlog yang saya buat ini Memang Bener efektif Dan bermanfaat Bukan hanya sekedar Asal ada konten Saja Mungkin ada teman-teman yang udah Sedang otwe pulang kerja Atau bahkan Yang udah pulang kerja Udah mau siap-siap Sholat maghrib Saya tadi rencananya Mau nge-review Jam 4 Ketiduran guys Baru kebangun Setengah 6 Jadi udah ada Hampir gelap Saat ini Nah jadi di pinggir ini Adalah tol bandara guys Di kiri ini Tol bandara Saya agak bingung Kenapa bisa berbeda Hasilnya Antara Kita sebut nih HPA lah ya HPA yang untuk Video Kamera video Langsung colok Mic eksternal Hasil rekaman suaranya Kecil Suaranya Terus Kalau Dibanding Mic eksternal Nah Pakai HP tersendiri Untuk Kerekam suaranya Khusus doang Pakai aplikasi Perekam suara Kok hasilnya Bisa Beda Yang lebih Gede Mungkin ada Teman-teman Yang tahu Yang paham Kalau lagi RPM rendah Kayak gini Ya suara Pasti terdengar jelas Seperti saat ini Macet kan Suara Pasti jelas Tapi kalau Udah Ya sekitar 60 Ke atas Itu pasti Angin Bunyinya Gitu Itu Bunyi Angin Atau Gluduk Nah Jadi Saya Akalinya Pakai Fury Winesheel Alias Deadcat Dan Saya juga Analisa Bagian Helm Dalemnya Ini kan Kalau Deket Bagian Dagu Itu ada Ventilasi Angin Gana Itu juga Anginnya Basuk Guys Jadi Bagian Dalemnya Juga Saya Tutup Tutupnya Pakai Apa Sederhana Guys Nanti Makanya Jangan Skip Videonya Tonton Sampai Habis Pokoknya Saya Berbaginya Gak Gantung Gantung Dan Nanggung Nanggung Lengkap Pokoke Senang Senang Aja Kalau Bisa Berbagi Guys Jadi Guys Dengan Posisi Kita Riding Pakai Spot Bat Firing Pasti Lebih Nunduk Jadi Posisi Holdernya Pun Nanti Teman Teman Perhatiin Posisi Yang Paling Pas Saya Pasang Dimana Karena Kalau Benar-benar Di bagian Dagu Bawah Helm Bagian Dagu Bawah Hasilnya Jelek Guys Jalanan Gak Kelihatan View-nya Seperti Ini Kelihatan Bawah Doang Jadi Apa Yang Mau Dilihat Melihat Asphalt Doang Guys Kalau Andai Kata Pakai Mic Clip-on Ini Plus Sudah Pakai Dead Cat Furuin Seal Suara Angin Masih Lebih Menang Dari Suara Kita Saya Saya Akan Coba Opsi Pakai Intercom Karena Ada Masukan Dari Teman-teman Kalau Pakai Intercom Bluetooth Itu Suaranya Pasti Lebih Jernih Guys Tapi Kalau Pakai Mic Clip-on Ini Suaranya Ya Kalau Suara Noise Angin Cuman Tinggal Dikit Dikit Aja Yang Penting Suaranya Jelas Suara Kita Rasa Saya Udah Boleh Pakai Kan Judul Video Ini Adalah Tips Sederhana Dan Tanpa Modal Gede Untuk Vlogging Motor Posisi Riding Jadi HP Pastikan Teman-teman Semua Udah Ada Kalau HP Kan Jadi Tinggal Pakai HP Yang Ada Tinggal Beli Chin Mount Helm Untuk Taruh Di Helm Untuk Sebagai Pegangan HP Terus Beli Mic Eksternalnya Wajib Karena Kalau Pakai Mic Bo On HP Pasti Yang Kerekam Hanya Suara Angin Sama Hal Kalau Teman-teman Pakai Action Cam Kamera Action Cam Pun Pasti Tetep Seperti Itu Kalah Sama Suara Angin Pasti Jadi Teman-teman Senior Senior Yang Moto Vlogger Pasti Sudah Pakai Rekaman Audionya Pakai Mic External Entah Itu Mic Clip-on Ataupun Intercom Oke guys Jadi Udah Nonton Di video Awal Tadi Perbandingan Suaranya Seperti Yang saya Info Bahwa Saya Memakai Mic Eksternal Nah Mic Eksternalnya Ini Guys Mic Clip-on Murah Cuma 58.000 Aja Guys Beli Di Online Shop Jadi Mic Clip-on Saya Masukin Jalurnya Disini Kan Busa Busa Bisa Dibuka Busa Bisa Dibuka Jadi Disini Kabelnya Kan Cukup Panjang Jadi Saya Lewatin Di Sekeliling Ini Di Pinggir Pinggir Ini Guys Pinggir Pinggir Helm Jadi Tinggal Dislipe Ini Mic Clip-on Seperti Yang saya Info Bahwa Untuk Mengurangin Hasil Suara Angin Seperti Yang Tadi Teman Teman Dengar Suara Angin Bener Keredam Kan Posisinya Nah Kecuali Saat Si Mic Clip-on Ini Dicolok Langsung Ke HP Yang Kamera Videonya Berjalan Wah Suara Angin Parah Makanya Itu yang Saya Bilang Kok Bisa Berbeda Seperti Itu Padahal Sama-sama Langsung Colok Ke Perangkat HP Kan Tapi Suara Hasilnya Berbeda Dibanding Dengan Mic Clip-on Ini Colok Ke HP Khusus Satu Lagi Untuk Rekam Audio Doang Pakai Aplikasi Perekam Suara Nah Ini Fury Wineship Alias Deadcat Kecil Buat Clip-on Khusus Guys Nah Jadi Dipasang Dipasang Disini ie Lagi 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 sub indo by broth3rmax